Halo, kembali lagi dengan saya Gali di channel youtube PT. Amerika Diagnostik. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan prosedur rutin untuk alat elektrolit smart light analyzer. Bagaimana kelanjutannya? Saksikan terus video dari saya. Yang perlu kita siapkan yaitu sampel darah pasien, beserta QC. Tiga level yang ada di dalam box smartwatch elektrolit analyzer ini. Sebelum menjalankan sampel, kita setting dahulu untuk identitas pasien. Dari menu utama, kita klik tombol no, sampai muncul operator setting. Kemudian kita klik yes. Kita pilih kembali sampai ketemu pasien data entry. Pasien data entry ini kita yes kembali. Enter ID. Kita on-kan. Angkat nama kita on-kan. Kemudian, kita bisa langsung menjalankan sampel pasien. Sebelum menjalankan sampel pasien, kita lakukan dulu prosedur QC. Prosedur QC, sebelumnya kita harus masukkan nilai-nilai range-nya yang ada di mission control ini. Nilain-nilai range-nya sendiri terdapat pada circuit box control. Terdapat tiga level. Level low, level normal, dan level high. Untuk men-settingnya pada nilai control alat smartwatch elektrolite analyzer ini, dari menu utama, kita klik tombol no, sampai muncul. Instrument setting. Kemudian kita klik yes. Enter pasiennya. Setup control level 1. Kita klik yes. Kita masukkan nomor lotnya. Kita klik yes. Kita klik yes. Kita klik new control lot untuk reset data. Kita klik yes. Masukkan pas lotnya. Lot sendiri kita bisa sisakan sesuai dengan kertas yang ada di sini. Kita setting nilainya. Kita pilih sesuai dengan alat yang kita gunakan, yaitu smart light elektrolite analyzer. Kita klik yes. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selanjutnya yaitu setup control level 2 Kita klik yes Kita masukkan load barunya Kita masukkan nilai load Untuk level 2 Kita masukkan nilai range nya Untuk nilai potasium Potasium Nilai CL Kemudian kita lanjut ke control level 3 Kita klik yes Kita klik Klik load Kita klik yes Untuk new control load baru Kita masukkan nilai load Untuk level 3 Kita setting Untuk nilai Natrium Untuk nilai natrium yang high Selanjutnya Untuk potasium Untuk yang high Chloride Untuk yang chloride Kita masukkan nilai low nya Klik ok Klik ok Dari menu utama Dari menu utama Kita klik no Masuk di menu QC Kita klik yes Kita jalankan untuk control level 1 Kita tekan yes Nah Untuk control level 1 Sudah kita siapkan Kemudian kita patahkan ujungnya Klik Klik Kita buka Kemudian kita Hisapkan Pada jarum Alat Kemudian dibersihkan dengan tisu Kita tutup kembali Tunggu hasilnya Sampai keluar Tamara wilắn BYa 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 Oke, kita lanjutkan lagi untuk QC level 2. Kita klik enter, kemudian kita klik yes, buka pintu sampel, kita patahkan untuk fotonya, kita hisapkan, Oke, setelah selesai, kita tarik dan kita lap jarum sampel dengan tisu, kita tutup kembali. Terima kasih telah menonton! Oke, kita klik yes, kita save hasilnya. Kita lanjut lagi untuk kontrol level 3, kita klik yes, kita buka pintu sampel, kita masukkan QC level 3. Oke, setelah selesai, kita lap kembali dengan tisu. Terima kasih telah menonton! Oke, kita save hasilnya. Hasil QC yang sudah kita kerjakan bisa kita cross-check kembali pada e-circuit yang ada di dalam mission control. Selanjutnya, saya akan melakukan prosedur pengerjaan untuk sampel pasien. Dari menu utama ini, kita klik tombol yes, kemudian kita masukkan namanya, sesuai dengan yang ada di tabung. Masukkan ID-nya. Kita klik yes, kemudian kita baru bisa jalankan. Sudah selesai, sama seperti QC, setiap pengerjaan kita harus melakukan pembersihan pada jarum, supaya terhindar dari kontaminasi. Kita tutup kembali. Hasil yang keluar kurang dari 1 menit. Setelah itu bisa kita laporkan. Masukkan ID-nya. Masukkan ID-nya. Kita masuk ke menu pembersihan. Untuk menu pembersihan sendiri, dari menu utama bisa kita lanjut. Masukkan ID-nya. Masukkan ID-nya. Masukkan ID-nya. Kita masuk ke menu operator setting. Kita klik tombol yes. Sampai ketemu frame width. Kita klik yes. Kita klik tombol yes. Masukkan ID-nya. 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 dari PT MRK Diagnostik pada halaman 4. Sekian video dari saya, saksikan terus video-video dari PT MRK Diagnostik selanjutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like. Jika ada yang diutanyakan bisa dimasukkan di dalam komentar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Klik di sini. Terima kasih. Klik di sini ya. Terima kasih. Klik di sini. Klik di sini. Klik di sini. Klik di sini ya. Klik di sini ya. Klik di sini ya. Klik di sini. Terima kasih. Klik di sini ya.